Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Bikin, beli, bikin, beli Nah daripada bingung Mendingan kita bikin sendiri yuk Kuobaso di rumah Rasanya super gurih dan juga seger Tipsnya mudah, patut banget untuk dicoba Dan rasakan kenikmatannya Yuk langsung kita lihat tipsnya Pertama, gunakan bagian sapi yang banyak lemaknya nih sasal lovers Disarankan untuk menggunakan daging atau tulang bagian sengkel ya Rebus tulang sengkel sampai berguih Jangan lupa untuk buang buihnya hingga bersih Lalu tambahkan air kembali Selanjutnya, tambahkan bumbu halus kombinasi Nah bumbu halus ini terdiri dari bawang putih dan bawang merah yang digoreng ya sasal lovers Untuk kemudian dihaluskan bersama Kedua bahan ini bisa langsung menciptakan aroma kaldu yang harum nih Nah jangan lupa untuk tambahkan bumbu perasa seperti garam, gula, dan merica bubuk Nah sasal lovers bisa sesuaikan jumlahnya dengan air yang digunakan ya Nah kemudian dalam membuat kuah baso, sasal lovers bisa menambahkan lemak sapi atau gaji Agar rasanya semakin gurih Masak kuah dengan api kecil sampai berkaldu Jika ingin menyajikan kuah baso yang bening Jangan lupa untuk menyaring terlebih dahulu ya Nah sasal lovers jadi makin pedekan untuk membuat kuah baso di rumah Jangan lupa dipraktikan ya di rumah Karena kreasi mantap, ya sengkian sedap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax